selamat datang di channel rumah petani tv jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe terima kasih memupukan tanaman strawberry california media pot dengan memanfaatkan bahan dapur berupa Ajinamoto seperti ini jadi menurut pengalaman kami dan juga sudah banyak dibahas oleh youtuber-youtuber pertanian lainnya bahwasannya Ajinamoto ini bisa menyukurkan tanaman teman-teman nanti Ajinamotonya kita larutkan bersama air untuk harga Ajinamoto ini juga murah harganya cuma Rp. 5.000 tetapi ini bisa kita gunakan berpuluh-puluh kali untuk tanaman strawberry yang akan kita pupuk ini teman-teman ini tanaman strawberry usianya masih satu mingguan sejak dipindah bibit kemarin ya satu minggu yang lalu ini ada beberapa ini jenis tanaman strawberry california yang kami tanam di media pot untuk tanahnya kami menggunakan tanah hitam campur dengan sekam padi dan juga pupuk kandang untuk ukuran potnya diameternya 25 cm oke teman-teman sebelum kita masuk ke proses pemupukan tanaman strawberry ini jangan lupa ya teman-teman mari dukung channel ini dengan cara melipi ini dan juga mensubscribe channel ini ya agar channel ini bisa berkembang lagi dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang terkhususnya di bidang pertanian setuju oke teman-teman tanpa berbahasa-bahasa lagi langsung saja kita sediakan alat dan bahan yang kita perlukan disini pertama kita perlu ajinomoto dan juga air ya kami gunakan dengan takaran 1 liter saja ya untuk takaran ajinomotonya kita berikan kurang lebih 1.4 sendok teman-teman tidak terlalu banyak ya untuk takaran air 1 liternya ini kita aduk oke jika sudah ini sudah bisa kita sirapkan ke tanaman dan stroberi kita jadi sangat mudah teman-teman selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti itu teman-teman untuk proses pemumpukan dengan memanfaatkan ajinomoto selain menggunakan ajinomoto teman-teman juga bisa menggunakan bahan lain ya seperti air rendaman beras biasanya teman-teman nyuci beras airnya jangan dibuang teman-teman dikenakan air tersebut bisa kita manfaatkan untuk menyuburkan tanaman kita yang ada di perkarangan rumah ya oke sahabat setelah ini kami mau berbagi proses menyangkok ya tanaman stroberi yang gunanya untuk memperbanyak bibit tanaman stroberi kita seperti ini ya ada beberapa yang sudah kami cangkok disini sudah banyak juga teman-teman tunas-tunas baru yang perlu kita cangkok ya teman-teman untuk prosesnya kita tinggal menggunakan media ini ya plastik es ya jadi ini teman-teman plastiknya kita gunakan dan juga untuk tanahnya kita gunakan tanah hitam dicampur dengan ini ya pupuk kandang perbandingannya 2 banding 1 ya jadi plastik esnya kita bagi 2 ini panjangnya kurang lebih 20 cm ya oke ini kita isi dengan media tanahnya jadi ini pun 0 ya jika sudah terisi dengan tanah kurang lebih seperti ini contohnya teman-teman selanjutnya ini sudah bisa kita cari ya calon tunas yang akan kita cangkok teman-teman contohnya seperti ini ya ya ini ada 2 teman-teman oke ini kita tinggal dudukkan dengan posisi yang tepat ya selanjutnya ini kita masukkan seperti ini teman-teman semindah oke sangat mudah ya jadi 1 minggu ke depan ini bakalan berakar teman-teman dan bisa langsung kita pindah seperti ini ya ini tanaman masih berusia kurang lebih 2 harian belum keluar akarnya oke kita cari lagi ya ini satu lagi teman-teman oke oke teman-teman selamat menikmati channel rumah petani tv dimanapun teman-teman berada jadi seperti itu untuk proses pemupukan dan juga memperbanyak pipit tanaman strawberry semoga video tadi bisa bermanfaat ya untuk proses pemindahannya sudah ada teman-teman di channel ini kurang lebih satu bulan yang lalu sudah ada kami buat ya teman-teman bisa cari oke teman-teman sahabat channel rumah petani tv dimanapun teman-teman berada mungkin cukup sampai disini dulu untuk video kita kali ini semoga video kali ini bisa bermanfaat ya dan tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekalian penonton setia channel rumah petani tv ini kami doakan saya selalu panjang umurnya murah rezekinya amin amin ya rabbal alamin sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati